Seorang ibu hamil nyaris melahirkan saat sedang mengendari sepeda motor di bawah flyover di harapan raya Kota Pekanbaru, Riau pada Jumat 30 Juli. Beruntung saat ibu tersebut kesakitan, anggota polisi yang sedang bertugas langsung menyadarinya. Anggota polisi dari ditelantas polda Riau tersebut langsung membantu sang ibu dan membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil petugas. Dalam video tampak seorang wanita hamil terlihat lemas dan terus memegangi perutnya. Ia juga terlihat terengah-engah saat dibantu ke mobil petugas. Bahkan ibu tersebut harus dipapa oleh dua orang anggota polisi menuju ke mobil. Digutup dari laman resmi Polri, ibu hamil tersebut adalah Puji Astuti. Saat kejadian, dilantas polda Riau, Kombes Polisi Firman Darmancia, diketahui sedang berada di TKP. Kala itu ia mengetahui ada pesepeda motor yang kesakitan di bagian perutnya dan mengaku hendak melahirkan. Sontak saja Kombes Firman bersama dengan anggota petugas penyekatan membantu ibu tersebut dan memindahkannya ke mobil petugas untuk segera diantar ke rumah sakit terdekat. Saat itu pula, pihak polisi yang diketahui tengah melakukan penyekatan arus selalu lintas di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman Imamunandar. Pos penyekatan ini dibuat dalam masa penerapan PPKM level 4 yang diberlakukan di kota Pekanbaru. Dan saat itu ketika sedang bertugas, ia pun melihat seorang wanita pengendara sepeda motor ingin melintas di pos penyekatan tampak menahan kesakitan. Kondisinya sedang hamil dan mau melahirkan. Terpisah dari itu, Taufik suami dari Puji Astuti mengaku sangat berterima kasih pada polisi yang telah menolong istrinya yang hendak melahirkan di jalan. Ia mengaku saat ini sang istri langsung mendapatkan penanganan pihak rumah sakit setelah diantarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.